Pada 2 Agustus 1996, sejumlah pola misterius besar muncul di ladang pertanian di Cissel dan Inggris. Tak seorang pun tahu simbol macam apa itu dan siapa yang meninggalkannya. Begitu berita lokal melaporkan ini, orang-orang segera menebak-nebak. Versi paling populer adalah pesan dari peradaban yang berasal dari planet lain. Lingkaran tanaman pertama muncul pada tahun 70-an di banyak area di seluruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian orang membandingkan simbol-simbol ini dengan tulisan bangsa maya kuno. Yang lain mengira ini pesan tentang kiamat yang mendekat. Tapi sedikit orang yang ragu bahwa pembuatnya dari peradaban lain. Tapi pola geometri di Cissel dan lain dari semua pola yang ada karena peristiwa yang terjadi 8 tahun kemudian. Tahun 2004, pria dari New Mexico menemukan sebongkah batu aneh 17 km dari Roswell. Di atas batuan ini terdapat pola yang sama dengan pola lingkaran tanaman di Cisselden. Patut dicatat bahwa Roswell menjadi tempat populer setelah, menurut rumor dan legenda, pesawat ruang angkasa dari planet lain jatuh di sana. Karena itu, saat petani ini menemukan batu tersebut dan mengunggah fotonya di internet, banyak orang berpikir ini bagian dari pesawat ruang angkasa itu. Batu itu sangat halus dan pola itu diaplikasikan dengan presisi luar biasa. Tapi hal paling luar biasa adalah sifat magnetiknya. Batu ini berputar berlawanan dengan jarum jam jika magnet ditaruh di sebelah utaranya. Jika magnet ditaruh di sebelah selatannya, batuan itu berputar ke arah lain. Tomografi terkomputasi dan sinar X menunjukkan di dalam batu itu gak ada unsur apapun yang bisa menyebabkan rotasi. Itu cuma bongkahan batu halus. Tapi apa batuan Roswell benar-benar bagian dari pesawat ruang angkasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menuju Inggris pada tahun 1976. Seniman bernama Doe Bower bertemu temannya, Dave Corley, dan mengundangnya untuk bikin pertunjukan mengesankan. Saat itu, orang cuma tahu tentang pola-pola aneh di ladang dari buku dan catatan. Dan tentu saja, tak satu pun dari kasus ini terkonfirmasi. Kedua teman itu mengerti ini semua gak lebih dari mitos. Karena itu, mereka memutuskan untuk menggambar pola besar di ladang gandum di Wilshire. Mereka gak berharap gambar ini akan begitu populer. Banyak koran mulai menulis tentang lingkaran misterius ini. Ratusan wartawan merekamnya dengan kamera dan orang-orang yang menonton TV terkejut. Sejak saat itu, lingkaran tanaman menjadi fenomena budaya. Orang mencampur adukan fakta dan fiksi, serta bikin berbagai legenda yang sulit dipercaya. Seseorang bilang dia melihat cahaya misterius di langit di atas lingkaran itu. Bagaimanapun, kedua teman itu terus menggambar berbagai pola dan baru mengungkap rahasia mereka pada tahun 2009. Mereka juga bikin gambar misterius di Cisalden. Tapi, batu Roswell itu bukan karya mereka. Bagaimanapun, mereka bilang batu itu juga palsu. Seniman lain bisa menggambar pola yang sama di batuan itu dengan alat pemotong batu. Salah satu buku yang paling misterius di dunia adalah Naskah Voynich. Gak ada yang tahu siapa penulisnya. Tapi, buku ini ditulis pada abad ke-15. Selama lebih dari 500 tahun, tak seorang pun mengerti isi naskah yang terdiri dari 240 halaman itu. Bayangin aja, semua kata itu ditulis tangan dalam bahasa tak dikenal. Hampir semua halaman dihias dengan gambar-gambar aneh, sosok perempuan, dan tanaman aneh tak dikenal. Buku ini pertama kali ditemukan tahun 1912 dan segera menjadi fenomena budaya. Banyak ilmuwan, poliglot, dan ahli sejarah telah mencoba mengungkap bahasa itu dan memahami artinya. Mereka mengunggahnya di internet agar semua orang bisa mencoba memecahkan misteri itu. Dan sepertinya, Nicholas Gibbs, ahli sejarah sekaligus penulis, berhasil melakukan ini. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bahasa dan sastra latin pertengahan. Gibbs melihat naskah itu berisi singkatan bahasa latin yang sering dipakai dalam risalah medis dan buku rujukan abad pertengahan. Gibbs bahkan menemukan buku itu plagiat dari berbagai karya rujukan medis lain. Dia membandingkan manuskrip Voynich dengan buku-buku latin lain dan melihat banyak kata serupa. Gibbs menyatakan manuskrip itu didedikasikan bagi kesehatan wanita. Dan bunga-bunga misterius itu adalah herbal serta tanaman sungguhan. Tapi nggak sesimpel itu. Nicholas Gibbs adalah salah satu dari banyak orang yang menyarankan teori tersebut. Banyak ilmuwan memandang versinya dangkal dan nggak meyakinkan. Ahli sandi lain bilang beberapa kode rahasia digunakan dalam manuskrip itu. Sebagian yakin ini ditulis oleh para biarawati Dominika. Ilmuwan lain menggambarkan buku ini sebagai rujukan astrologi dan herbal. Bagaimanapun, kamu bisa menemukan hasil pindaian beresolusi tinggi di internet dan mencoba memecahkan kodenya. Bayangkan, kamu jalan-jalan di sekitar New York dan memasuki lorong sepi yang gelap. Kamu melihat lukisan indah tergeletak di tempat sampah. Kamu nggak benar-benar mengerti apa yang dilukiskan. Tapi kamu merasakan kekuatan seni yang memancar darinya. Kamu membawa lukisan itu pulang dan memasangnya di dinding. Lukisan itu digantung di sana hampir 4 tahun. Lalu kamu mengunggah foto lukisan itu di situs web barang antik. Dan ternyata lukisan ini maha karya yang hilang dan bernilai 15,7 miliar rupiah lebih. Ini kisah nyata yang dialami warga New York pada tahun 2003. Seniman Meksiko kenamaan Rufino Tamayo melukis karya berjudul Three People ini pada tahun 1970. Seorang kolektor membelinya sebagai hadiah untuk istrinya. Tapi pada tahun 1989, lukisan itu dicuri ketika mereka pindah ke rumah baru. Kemungkinan pencurinya nggak bisa mengapresiasi karya seni ini maupun menemukan pembeli. Maka dia melempar lukisan itu ke bak sampah terdekat. Wanita yang menemukan mengembalikan karya itu ke pemiliknya dan memperoleh hadiah 235 juta rupiah lebih. Berbagai lukisan mahal sering berakhir di bak sampah. Van Gogh memberikan karyanya ke sejumlah orang, tapi saat itu mereka belum menganggap lukisannya serius. Ketika lukisan ini ditemukan bertahun-tahun kemudian, harganya diperkirakan lusinan miliar rupiah. Misalnya, seniman itu memberi dokternya lukisan potretnya. Dokter itu merasa ngeri dengan lukisan itu. Mungkin dia nggak suka warna merah rambutnya. Dia memberikan lukisan potret itu ke ibunya dan ibunya memanfaatkannya. Dia menutup lubang di kandang ayamnya dengan lukisan itu. Selama lebih dari 10 tahun, ayam-ayam berlarian di bawah karya seni itu. Lalu, seniman lain menemukan lukisan tersebut. Dia membeli lukisan itu dari sang dokter. Sekarang, diperkirakan nilainya 784 miliar rupiah lebih. Kasus serupa tentang karya seni yang dibuang terjadi di Italia. Seorang tukang kebun bekerja di galeri seni modern, Richie Odie. Dia membersihkan tanaman ivy dari dinding bangunan dan menemukan pintu logam berkarat di belukar. Dia membuka pintu itu dan masuk ke ruangan gelap. Ada kantong sampah tergeletak di sana. Tukang kebun itu ingin membuangnya ke bank sampah, tapi dia melihat isinya dahulu. Dan dia menemukan karya seniman ternama Gustav Klim yang hilang. Saat renovasi galeri pada tahun 1997, seseorang mencuri lukisan portrait of a lady itu. Ternyata, si pencuri nggak pernah membawanya keluar dari bangunan. Nilainya diperkirakan 1 triliun rupiah lebih. Tahun 1901, para kolektor spons laut menemukan peti misterius di perairan laut di dekat Yunani. Ada benda aneh di dalamnya yang mirip arloji mekanik seukuran kotak sepatu. Temuan itu menarik perhatian para arkeolog. Mereka dengan cepat bilang barang ini dibuat di Yunani 2.200 tahun lalu. Mereka menamakannya mekanisme anti-kitera. Sekarang benda ini ada di Museum Arkeologi Nasional Athena. Ilmuwan menemukan bahwa objek ini cuma 82 fragment atau sepertiga dari mekanisme aslinya. Belum diketahui siapa pembuatnya dan bagaimana cara kerjanya. Tapi para ahli memperkirakan ini komputer mekanik dengan gerigi perunggu dan suku cadang lain. Orang memakainya untuk perhitungan astronomi. Alat itu bisa melacak pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet dalam tata surya. Para ahli masih mencari tahu semua fitur mesin ini. Mesin ini dianggap sebagai komputer tertua di bumi. Alat ini membuktikan bahwa tingkat teknologi 2.000 tahun lalu jauh lebih maju daripada yang bisa kita bayangkan.